Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Mahi Trading Live Pada kesempatan hari ini hari Minggu Tanggal 26 Desember 2021 Di penghujung tahun Saya akan mencoba menganalisis pergerakan dari major pair Semua major pair Untuk tanggal 27 hingga 31 Desember Dan saya seperti tahun-tahun sebelumnya Biasanya pada akhir tahun ini Volumenya tidak begitu besar Mungkin pergerakannya juga kebanyakan sideway Tapi mungkin bisa dimanfaatkan Sideway itu 10-30 tips Untuk mengambil cuan Di semua pair Ada 35 pair rata-rata di setiap broker range Oke Tidak berlama-lama Kita masuk ke time frame weekly chart Nah untuk go Oh sorry Untuk euro dollar Saya lihat disini Ada engulfing muncul disini Engulfing muncul disini Sudah kena area demand Berarti dia harus menuju ke area supply Ya mungkin pergerakannya tidak begitu kuat lah ya Kalau misalnya Pergerakan weekly Kemarin itu adalah sekitar Satu minggu ya 100 feet Ya mungkin 100 feet Dua ke atas ini mungkin Atau bisa lebih kurang lagi Ya Jadi Tidak begitu lah Kalau biasanya pada akhir tahun Ya kita lanjut ke daily Pada intinya memang weekly nya naik ya Nah Untuk Untuk Daily nya Ya daily nya memang Kalau kita lihat disini Ini ada area Resistant ya Kuat sekali ya Disentuh satu kali ya Dua kali Tiga kali Nah ini Percobaan yang keempat ya Dan saya melihat disini Anomali nya Base ini tidak disentuh sama sekali Yang menandakan Kalau base ini tidak sentuh Berarti base ini akan di break Ya Ya mungkin untuk yang pertama Dia akan kesini dulu Area sini dulu Di atas kotak ini Sekitar 5 pipser Ya Oke Kemudian untuk H4 Nah H4 nya Kita kecilin dulu Cat nya Bentar ya Ya Nah jadi Untuk H4 nya Saya perhatikan disini Masih uprend ya Uprend Ya Ini banyak selang-selang disini Nah ini dia menyentuh area base disini Ini sudah di break Potensi untuk turun juga agak repot Karena kita acuan tadi weekly nya up Berarti Semuanya up ya Salahnya juga ada correction Itu correction untuk Acuan untuk dia akan menaik Kebuali Oke Kemudian Pond dollar Sesuai analisa yang saya Buat Judulnya Di Thumbnail nya adalah Green zone Semua green zone Oke Sekarang kita ke Pond Sterling Jadi ke weekly chart Nah di weekly chart Ini terlihat sekali ya Ini ada engulfing dari Pond Sterling Setelah menyentuh area demand Menyentuh area demand Ada engulfing gini menandakan bahwa price Terus akan menuju ke area supply Area supply disini adalah Di area 1.3500 Dan ini juga Fresh supply 3.756 Ya Jadi saya Prediksi Harga Berpotensi Menuju ke 3.785 Ya Atau dari harga Closing kemarin Sekitar 300 pip Lagi 380 pip Ya Untuk time frame daily Nah Time frame daily Disini terlihat Ya Disini terbentuk New Demand Ya Disini demand sudah tersentuh Satu kali Dua kali Berarti ini Support yang kuat Berarti dia akan Up Dia turun dulu ke base Baru dia akan lanjut lagi ke Sini 3.465 Ya Oke Terus yang terakhir Adalah Di H4 Ya Di H4 Nah ini Fresh ya Fresh demand Fresh demand Disini ada area Namanya Flipzone Berarti dia turun dulu ke sini Baru dia up lagi ke atas Ya Itu analisa dari saya Kemudian lanjut Ke Aussie dollar Sama halnya Di time frame Weekly Ya Ini Price sudah Menyentuh Area Demand Ya Demand weekly Disini Sudah tersentuh Satu kali Ya Ini yang kedua kali Nah Disini terlihat Bahwa disini Di break Ya Berarti menandakan Price akan Kembali lagi ke atas Sini Jadi dia akan Menuju sini Ya Mungkin untuk Minggu ini Sampai disini saja Mungkin Candlesticknya Atau mungkin dia Sideway disini dulu Gitu ya Jadi kita Belum bisa Memastikannya Oke Kemudian Di time frame Daily chart Masih Bullish Ya Bullish Jadi zona hijau Semua Ini fresh Fresh Ini sudah tersentuh Sekali Ini masih fresh Targetnya adalah Disini Mungkin dia balik dulu Kesini Baru dia Up lagi ke atas Sini Jadi sesuai dengan Fraktal Di Time frame Yang lebih kecil lagi Yaitu di H4 Nah di H4 Potensinya Price akan Drop dulu Ya Drop dulu Kesini Baru dia akan Naik lagi Kesini Karena disini Ada namanya Flipzone disini Ya Jadi Untuk flipzone Dan lain-lain itu Bisa Anda Lihat Di Buku saya Di supply demand The white book Nanti saya akan Rilis yang Versi Englishnya Ya Oke Kemudian Untuk Pair berikutnya Adalah New Zealand Dollar Ya New Zealand Dollar Nah Ini memang Dia menggantungnya Tapi disini Saya perhatikan Dia belum Mengenai area Demand Demand weekly Tapi kalau misalnya Benar Dia langsung Naik Ya Price nya ini Langsung naik Ke atas Ini dia akan Menuju kesini Ya Jadi jaraknya itu Dari sini Close kemarin Itu sekitar 230 pip Untuk New Zealand Dollar Kiwi dollar Ya Nah Untuk di time frame Daily nya Potensinya Masih drop dulu Ya Drop dulu Dia kesini Baru dia akan Up lagi kesini Ya Karena disini Dibreak Oke Jadi Kita Kembali Ke H4 nya Nah di time frame H4 Disini ada Base Disini Ya Jadi Price sudah Menyentuh area Supply Kemudian dia turun Kesini Di area sini Dia akan Balik lagi Ke atas Ya Jadi sifat Tayangan ini adalah Trading disclaimer Jadi kami tidak Bertanggung jawab Terhadap Kerugian Yang terjadi Pada akun anda Karena memang Mekanismenya Sudah diatur Bahwa Untuk bertransaksi Harus menggunakan Stop loss Ya Stop loss Dan money management Sesuai dengan Keturan Nah Untuk Yen Yen Kemungkinan besar Masih Akan drop Ya Sorry Akan drop Karena dia Setelah menyentuh Area Demand Sorry Area supply Supply Weekly Kemungkinan besar Dia akan drop Ke bawah Tapi mungkin Gerakannya Tidak begitu Kuat Karena Kalau kita Perhatikan Disini Dia hanya Weekly Hanya 120 Pip Rata-rata Sekitar 100 Sampai 130 Pip Atau Mungkin Sideway Untuk Minggu Ini Karena Memang Mengingat Ini Akhir Tahun Untuk Yen Dollar Yen Nah Kemudian Untuk Daily Menyentuh Ini Maksimal Kesini Boleh pasang Sell limit Disini Dia akan Drop lagi Kesini Ke bawah Sini Ya Ke area Sini Atau mungkin Dia langsung Turun Kesini Ya Itu Daily Untuk H4 Sama Dia sudah Respected Respected Demand Di atas Ini Fresh Mungkin Besar Dia Kesini Dulu Setelah Sini Dia Balik Atas Baru Dia Terun Naik Kesini Ya Maksimal Adalah Disini Tadi Yang Saya Jelaskan Di Area Time Frame Daily Selanjutnya Adalah Dollar Cut Jadi Di profile MT4 Saya Ini Saya Sudah Rancang Memang Masing-masing Pair Itu Ada 3 Time Frame Jadi Untuk Mendeteksi Minimal Dibutuhkan 3 Time Frame Oke Untuk Cut Ya Ini Sudah Potensi Pembalikan Dari Cut Ya Nah Ini Kita Lihat Disini Disini Dibrick Disini Warna Sekali Warna Kuning Ini Berarti Sudah Dibrick Nah Ini Dibrick Disini Potensi Price Akan Kembali Kesini Untuk Weekly Tapi Kemungkinan Besar Nggak Langsung Nyampe Kesini Mungkin Hampir Sama Panjang Candle Seperti Ini Untuk Weekly Chart Jadi Downtrend Oke Sekarang Ke Daily Nah Daily Sudah Kelihatan Potensinya Hari Senin Naik Dulu Baru Dia Akan Drop Kesini Ya Mungkin Satu Mingguan Dia Mungkin Candle Daily Satu Hari Naik Dulu Kemudian Baru Dia Besoknya Lusanya Baru Dia Akan Turun Untuk Dollar Card Karena Memang Ini Strong Demand Untuk Dollar Card Kemudian Untuk H4 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 Kalau H4 Saya Perhatikan Disini Malam Dia Langsung Jatuh Ini Kalau Dari Formasi Candle Ini Disini Sudah Dipenuhi Disini Belum Disini Fresh Disini Fresh Disini Fresh Berarti Mungkin Besar Langsung Jatuh Kalau Dilihat Dari Formasi Candle Kemudian Yang Terakhir Adalah Swiss Ya Swiss Kita Di Time Frame Monthly Dia Membentuk Flag Juga Tapi Kalau Saya Lihat Disini Potensinya Untuk Swiss Drop Untuk Monthly Time Frame Monthly Jadi Jangan Saya Analisis Monthly Bapak Atau Ibu Sellnya Di Time Frame H1 Habis Lepas Ya Bisa Ditarik Dulu Only Correction Ini Fresh Nah Ini Merah Ya Merah Ini ada Engulfing Drop Ke bawah Sini Ke area Strong Demand Ya Itu Untuk Weekly Nah Untuk Daily Di sini Bist Ya Ini Sudah Di Break Di Sini Sini Yang Terakhir Yang terakhir Adalah H4 Nah Di Time Frame H4 Saya Belum Update Kemarin Ini Ini Area Supply Gak Tersentuh Ini Supply Baru Lagi Disini Ini Engulfing Langsung Drop Ke bawah Ya Sangat Simpel Untuk Penggunaan Dari Teknik Supply Demand Imbalan Jadi Memang Tapi Gak Segampang Yang Digambarkan Kalau Saya Jelaskan Secara Rinci Satu Jam Dua Jam Mungkin Anda Belum Bisa Paham Ya Karena Memang Harus Banyak Practice Atau Latihan Untuk Memahami Teknik Ini Karena Untungnya Apa Teknik Ini Bisa Digunakan Di Semua Di Semua Instrumen Investasi Mulai Dari Saham Cryptocurrency Forex Tentunya Binary Option Commodity Bonds Dan Lain Lain Pokoknya Yang Ada Candlestick Yang Bisa Kita Analisis Sesuai Dengan Kebutuhan Time Frame Oke Sekian Dulu Dari Coach UDTV Semoga Bermanfaat Analisa Ini Dan Tetap Semangat Jangan Lupa Gunakan Stop Loss Dan Gunakan Money Management Sesuai Dengan Aturan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks for Watching SDI